Luar nalar, orang yang menyakiti kamu saat ini sekarang sedang mengalami kesialan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian, satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas General Reading Di luar nalar, orang yang menyakiti kamu saat ini sedang mengalami kesialan Nah seperti apa yang terjadi, kita akan coba lihat videonya Posisi yang muncul saat ini memang segala macam karma itu akan terungkap dengan sendirinya Tanpa harus kamu kejar, tanpa harus kamu push Di sini memang kamu juga akan beruntung untuk melihat beberapa orang yang sudah pernah menyakiti kamu sebelumnya Sekarang tertimpa beberapa permasalahan yang mereka hadapi Tetapi apakah ini karena diri kamu? Bukan Tetapi karena ini memang dari semesta yang memang menunjukkan keadilannya Memang dulu di beberapa waktu yang lalu ketika kamu dihianati Ketika kamu dikecewakan, disakiti dan segala macam Memang kamu dalam satu posisi yang merasakan kenapa ini terjadi Dan kamu merasakan ada ketidakadilan Kenapa? Kamu terus dihina dan juga direndahkan oleh si orang ini Tetapi yang namanya karma itu tetap berlaku kepada siapapun Mau dia hebat, mau dia kaya, mau dia kuat dan sebagainya Tapi yang namanya karma tetaplah karma Dia akan terjadi kepada siapapun Dan sekarang kamu bisa melihat gitu loh Dia yang dulunya kuat Dia yang dulunya bergelimang dengan berbagai macam materi dan sebagainya Memang dulu ketika dia menghina kamu Ketika dia meremehkan kamu dan juga mungkin membuat kamu dalam kondisi yang terjatuh Itu memang dia di atas kamu Artinya apa? Secara kekayaan dia punya Secara jabatan dia punya Sehingga apa? Dia dengan enaknya saja Memperlakukan kamu dengan semena-mena Tetapi disini beruntung Kamu disini masih bisa untuk mengendalikan diri Kamu masih bisa untuk mengendalikan emosi yang ada dalam diri kamu Sehingga apa? Kamu memang memiliki dendam Memiliki beberapa sakit hati dengan dia Tapi kamu sadar Tidak punya kemampuan yang cukup untuk membalas itu semua Kenapa? Kamu sadar posisi Nah sekarang posisinya sudah berbeda Posisinya sudah berubah gitu loh Kamu disini sudah mulai ikhlas dengan apa yang dia lakukan di beberapa waktu yang lalu Dan bahkan kamu juga tidak memiliki beberapa intensi untuk membalas apa yang dia lakukan Kenapa? Kamu sudah beruntung melihat orang yang pernah menyakiti kamu Sekarang hidupnya berantakan Sekarang hidupnya Mengalami kesialankah Dari kesialan apa saja yang dia dapatkan Pertama, dia memiliki relasi yang tidak begitu baik Artinya apa? Secara kepercayaan dia dengan beberapa orang yang ada di sekitarnya rusak Artinya apa? Dia mengalami beberapa keadaan-keadaan yang sepertinya Dalam situasi yang memang relasinya sedang rusak gitu ya Entah dalam bisnisnya, dalam pekerjaannya, atau mungkin bahkan dalam hubungan asmaranya Dia mengalami relasi yang rusak, dia mengalami masalah dengan si A, mengalami masalah dengan si B Yang kemungkinan besar, masalah ini akan berlarut-larut Di dalam kehidupannya saat ini Sehingga apa? Dia mengalami beberapa kesulitan Kesulitan untuk ini Kesulitan untuk itu Dan juga beberapa kesulitan-kesulitan yang lainnya Yang dia rasakan Sehingga apa? Memang kejadian yang terjadi Dia akan merasakan situasi-situasi yang tidak begitu baik Akan merasakan beberapa situasi-situasi yang tidak begitu bagus Dengan posisi yang ada Tetapi di sini kamu pun juga memang beruntung gitu loh Mampu untuk melihat beberapa situasi-situasi yang di mana Sebentar lagi Mereka atau dia yang pernah menyakiti kamu Akan mendapatkan beberapa hal yang kurang baik Termasuk Orang yang pernah menyakiti kamu ini Akan digosipin di masyarakat sekitarnya Dia akan menjadi trending topic Yang memang dia melakukan beberapa kesalahan Yang di judge Oleh orang-orang yang ada di sekitar dia Sehingga apa? Kamu juga jangan khawatir Kenapa? Dia yang dulu membicarakan kamu Sekarang balik Dibicarakan buruk oleh orang lain Dia yang dulunya memfitnah kamu Sekarang difitnah oleh orang lain Jadi memang ini adalah hukum timbal balik Yang terjadi Yang dulunya dia bergelimangan harta Juga saat ini Dia sedang merasakan Adanya Beberapa Masalah-masalah yang muncul Masalah inilah Masalah itulah Dan juga beberapa masalah-masalah Yang terjadi yang lainnya Sehingga posisi yang terjadi Dia pun juga dalam keadaan Yang tidak begitu bagus Dia dalam keadaan yang Saya rasa juga tidak begitu baik Secara kondisi finansial Karena apa? Ada-ada saja Situasi finansial yang bermasalah Dia punya hutang di sana Dia punya hutang di sini Dan juga memiliki Beberapa hutang yang belum terselesaikan Sehingga apa? Dia pun juga mumut gitu loh Dengan posisi finansialnya Sehingga ini merupakan karma Yang bisa kamu lihat secara langsung Betapa Kondisi ekonomi dia Yang dulu di atas kamu Sekarang memang dia sedang berada Dalam kondisi yang Di bawah kamu Kondisi ekonomi kamu mulai pulih Dan kondisi ekonomi dia Mulai berantakan Ya inilah yang namanya Roda kehidupan yang selalu berputar Sehingga posisinya adalah Ketika ada roda kehidupan yang berputar Seperti ini Memang ya kamu dalam satu fase Yang harus selalu bisa Untuk lebih mengerti Harus selalu bersyukur Dengan beberapa keadaan yang terjadi Karena apa? Yang terjadi saat ini Kamu juga akan merasakan Beberapa situasi yang baik Dan juga ada beberapa Situasi-situasi yang Saya rasa juga cukup positif gitu loh Terkait dengan beberapa hal yang ada Di dalam diri kamu Secara menyeluruh Jadi ya saya rasa Emang kondisi keuangan dia yang bermasalah Tentu Ini juga akan mengakibatkan Terjadinya beberapa hal yang kurang baik Dalam kehidupannya Dan kemudian Pada posisi yang lainnya Kamu pun juga akan mengalami Beberapa hal yang positif Kamu akan mengalami Beberapa hal yang bagus Artinya apa? Situasi yang terjadi Kamu akan terus mengalami Kehidupan-kehidupan Yang terus membaik Dan seiring dengan berjalannya waktu Kamu akan bisa meng-compare Kehidupan kamu dengan si dia Kehidupan kamu akan semakin baik Dan kehidupan dia akan semakin mengalami Situasi yang berantakan Dan beruntung Di situ kamu masih cukup usia Untuk melihat karma Kepada orang yang pernah Menyakiti kamu Dan kemudian Apakah dia akan meminta tolong ke kamu? Dari kartu-kartu yang muncul Tidak Dia tidak akan meminta tolong ke kamu Tapi apakah dia menyadari Dengan apa yang dia lakukan Kepada kamu? Belum juga Dia tidak menyadari hal itu Karena dia menganggap Ini adalah sebagai ujian Dia menganggap ini sebagai Cobaan Jadi ya saya rasa Dia tidak menganggap Ini adalah karma yang dia dapatkan Karena telah menyakiti kamu Tapi ya tidak masalah Yang terpenting Kamu di sini beruntung Untuk bagaimana bisa melihat Bagaimana orang yang sudah menyakiti kamu Sekarang sedang merasakan Ada situasi-situasi Yang tidak terlalu Menguntungkan Dan semua balasan itu cukup nyata Karma-karma itu cukup nyata Dan memang ini di luar nalar Kamu tidak menyangka Bakal secepat ini Ada karma yang terjadi Kepada mereka Yang sudah menyakiti kamu Sehingga Di sini bisa kita petik pelajaran Kamu harus tetap berbuat baik Kepada siapapun Karena karma itu tidak tahu Kapan datangnya Kalau kamu berbuat baik Pasti Kamu akan mendapatkan hal baik juga Tapi begitu pula Sebaliknya Jadi ya situasinya Seperti ini Sekian dari saya Mohon maaf Benda kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Saya Jaya Wijayanti Leput Dine Pangastuti Joya Hadidining Rat Rahayu 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 Sahagung Dumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat Dan sukses selalu Untuk teman-teman semuanya